Kegiatan Loncing Sekolah Perempuan Capei Impian dan Cita-Cita digelar di Gor Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Hadir Wakil Ketua PKK Kabupaten Sumedang yang juga istri Wakil Bupati Sumedang. Terpantau kehadirannya didampingi POKJA IV Dinas Kesehatan Sumedang, Ketua Tim Penggerak PKK Cimanggung dan Ketua PKK Desa Tegal Manggung beserta UPTD Dalduk Cimanggung. Wakil Ketua PKK Kabupaten Sumedang Samanta Dewi Erwan Setiawan mengatakan, kegiatan hari ini yaitu monitoring kegiatan Sekolah Percinta diawali di Desa Sindang Pakuon dan sekarang berada di Desa Tegal Manggung. Pihaknya sangat mengapresiasi karena kegiatan Sekolah Percinta dilaksanakan sangat antusias dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kaum perempuan. Dijelaskannya Sekolah Percinta yaitu memberikan pembelajaran tentang pengetahuan umum tentang gender serta pengetahuan umum tanggap bencana. Kebetulan hari ini kita monitoring kegiatan Sekolah Percinta yang dilaksanakan salah satunya di Ketua Percinta dan hari ini kebetulan kita bertuju ke Desa Sindang Pakuon dan ini Desa Tegal Manggung. Kemudian apresiasi untuk para peserta Sekolah Percinta dari Kabupaten ternyata memang kalau dilihat secara langsung sangat antusias, bersemangat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mau perempuan yang ada di Desa. Keberadaan Sekolah Percinta nih apa yang ditekankan yang paling utama untuk warga? Memberi pembelajaran selain untuk keterampilan juga ada pengetahuan umum tentang gender juga, kebersihan, 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 hal-hal yang berkaitan di lingkungan masyarakat dan untuk menambah pengetahuan perempuan khususnya. Jadi kalau misalnya tidak terkantung kepada suaminya itu jadi berdaya. Berdaya, kemudian itu tujuannya Sekolah Percinta yang berdaya, berdaya dan perempuan.